Kelas 11 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 138, yaitu internal conjunction, kata hubung internal. Aktivitas ketiga, keterangannya adalah sebagai berikut. Pada teks eksposisi analitik, kita menggunakan kata hubung internal untuk menyatakan argumen. Perhatikan pada kata-kata yang ditebalkan di bawah ini. Kata pertama, bat, tetapi perkiraan menyampaikan bahwa 15.000 tanaman obat, spesies tanaman obat berada dalam risiko kepunahan. Dan bumi kehilangan setidaknya satu obat potensial setiap dua tahun. Nah, yang B, sangatlah penting untuk divaksin sesegera mungkin ketika giliran kamu telah tiba dan jangan menunda-nunda. Nah, keterangannya seluruh kalimat A dan B menggunakan kata konjungsi atau kata hubung tersebut. Sebuah kata hubung adalah sebuah bagian dari kalimat yang digunakan untuk menghubungkan kata-kata, frase-frase, anak-anak kalimat atau kalimat-kalimat. Nah, kata hubung dipertimbangkan sebagai sebuah partikel grammar, partikel tata bahasa. Dan bisa atau tidak bisa atau bisa atau tidak bisa berada di antara dua benda yang mereka hubungkan atau dua kata yang mereka hubungkan. Nah, seperti yang A, ini but berada di, tidak berada di antara tetapi berada di awal. Apa yang mereka hubungkan adalah dua kalimat yaitu estimate suggest rate dan 15.000 medicinal plant species sampai terakhir. Itu dua buah kata yang dihubungkan. Nah, yang B itu ini, it is important to be vaccinated, kalimat pertama, dan it's your turn and not wait. Itu yang kedua, yang mereka hubungkan. Nah, untuk kita bahas lebih dalam, untuk yang A, mana kalimat subject predicate-nya, ya seperti kita ketahui bahwa kalimat harus ada subject dan predicate. Untuk kalimat pertama ini, ini adalah subject, dan kalimat kedua predicate-nya adalah suggest. Dan untuk kalimat kedua, subject-nya adalah ini dia, ya 15.000 medicinal plant species dan predicate-nya adalah R. Begitu juga untuk B, subject-nya it dan predicate-nya is. Dan untuk kalimat keduanya itu, subjeknya it dan predicate-nya juga is, ya. Nah, itu dia fungsi dari internal conjunction. Nah, ini ada beberapa hal penting yang perlu kamu perhatikan. Yang A, kata hubung adalah untuk menghubungkan fikiran, tindakan, dan ide seperti kata benda, klausa, atau anak kelimat, dan bagian-bagian lainnya dari sebuah kata, sebuah ucapan. Yang B, kata hubung, berguna untuk membuat daftar, ya daftar, daftar misalnya daftar apa-apa, kegiatan, itu yang kegunaan dari conjunction yang B. Kemudian, ketika menggunakan conjunction, pastikan bahwa seluruh bagian dari kalimat tersebut sesuai atau setuju. Ya, jadi kalau kalimat pertamanya itu atau kalimat pertama yang mereka hubungkan itu positif, maka yang kalimat keduanya juga harus positif juga. Nah, itu dia. Nah, kemudian sekarang buatlah tiga kalimat menggunakan conjunction. Nah, di sini dapat saya contohkan, salah satunya di sini, ini dia. Ya, pergilah ke klinik terdekat untuk memperoleh vaksin sesegera mungkin. Nah, itu dia contohnya. Mungkin bisa kalian pergunakan atau cari kalimat lainnya yang mungkin bisa sesuai untuk kalimat tersebut. Untuk ini tidak ada yang benar dan salah, yang jelas, yang salah adalah kamu tidak membuatnya dan tidak berlatih. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.